Tidak hanya bencana alam, memasuki musim penghujan, virus tikus atau leptospirosis kini mulai mengancam warga. Di Surabaya, satu keluarga di Kelurahan Babatan terjangkit virus tersebut dan satu di antaranya meninggal dunia. Pasca temuan suspek virus leptospirosis yang menjangkit satu keluarga di kampung Dukuh, Karangan, Wiyung, Surabaya, Pemkot Surabaya selasa siang mulai memberikan bantuan perbaikan rumah sehat kepada korban. Selain bantuan perbaikan rumah, Pemkot juga membagikan 30 perangkap tikus kepada sejumlah warga. Puluhan perangkap ini diharapkan bisa berfungsi maksimal, membasmi hama tikus di sekitar rumah mereka. Sementara Dinas Kesehatan Kota Surabaya kini tengah menguji ada tidaknya virus tikus di laboratorium. Pemkot juga mengimbau seluruh masyarakat agar mewaspadai terhadap penyakit ini, terutama di musim penghujan. Pemkot yang harus kita waspadai di musim penghujan itu tidak hanya penularnya dari nyamuk, tetapi juga dari binatang seperti tikus. Nah tikus ini yang bisa menyebabkan penyakit leptospirosis dibilang kurin hewannya itu mengandung bakteri leptospira. Sebelumnya, suspek virus leptospirosis terjadi pada keluarga Sukatono, warga Jalan Dukuh, Karangan Gang 5, Surabaya. Sukatono diduga meninggal akibat terjangkit virus tikus Sabtu lalu. Selain Sukatono, Suparmi sang istri bersama dua orang anaknya saat ini juga dirawat di rumah sakit karena diduga menderita penyakit yang sama. Wahyu Pratama, Surabaya Terima kasih telah menonton!